Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat buat teman-teman semua Juga salam hormat saya buat teman-teman senior petani dimanapun berada Terima kasih sudah hadir di channel ini Dan saya doakan semoga teman-teman semua selalu sukses lah ya dalam berkarya Jadi sukses dunia ini ya sukses akhirat telah Di video kali ini dan di pagi hari ini dan tepatnya di usia tanaman cabai rapat saya ini 23 hari setelah tanam Seperti biasa saya mau berbagi pengalaman dan tips ya teman-teman Bagaimana caranya mempercepat pertumbuhan tunas baru Terutama pada tanaman cabai di polypeg Supaya pertumbuhan tunas bisa lebih banyak Dan diharapkan dengan tumbuh banyaknya tunas tersebut Bisa menghasilkan bakal buah yang lebih optimal ya teman-teman Lalu tips seperti apa yang akan saya gunakan dan alat apa saja yang dibutuhkan Teman-teman bisa saksikan di video kali ini Jadi tips atau trik sederhana yang saya gunakan untuk mempercepat tunas baru pada tanaman seperti ini ya teman-teman Terutama di polypeg kita akan melakukan topping ya teman-teman Atau bangkas pucuk dan alat yang dibutuhkan cuma seperti ini ya teman-teman Gunting Jadi dengan alat seperti ini kita tinggal memotong batang tanaman kita Di atas daun 5 sampai daun 8 ya teman-teman Usahakan gunting yang akan kita pakai terlebih dahulu kita cuci ya teman-teman Supaya bersih atau terhindar dari bakteri yang akan mengakibatkan tumbuhnya jamur pada batang tanaman yang setelah kita potong nanti Gunting barengnya nyukur anu Nggak nunggel batang tanaman lombok Oh iya tadi panaman lomboknya Cara aplikasinya cukup sederhana ya teman-teman Kita tinggal mengguntingnya seperti ini ya teman-teman Nah Terputus Usahakan aplikasi ini kita lakukan pada siang hari ya teman-teman Terutama pada saat matahari atau sinar matahari ada Ini yang gak pernah orang-orang berruh Andurangat itu juga ini paling ngerasa Andurangat itu juga ini paling ngerasa Andurangat itu Badan ini gak akan bawa trek Danurangat itu geli Setelah aplikasi topping atau pangkas bujo ini ya teman-teman Kita tunggu 7 sampai 10 hari Mudah-mudahan cabang atau tunas baru dari tanaman ini Akan segera bermunculan Dengan metode seperti ini Kemungkinan tanaman kita Terutama di polybag ya teman-teman Pertumbuhan akan tidak lebih tinggi Tetapi memiliki banyak cabang Sehingga dengan banyaknya cabang tersebut Bakal buah Nantinya akan lebih maksimal ya teman-teman Setelah seperti ini Kita bisa menyusulnya dengan penyemprotan bungusida ya teman-teman Untuk bungusida kita bisa menggunakan bahan aktif Mankosep misalkan di 1045 atau Klorotalonil ya Teman-teman misalkan dari produk dakonil Tujuannya adalah untuk Mencegah terjadinya Penyakit busuk batang pada tanaman kita Baik teman-teman sekian video kali ini Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa memberi motivasi Terutama buat teman-teman pemula Yang memiliki hobi Menanam cabang Terutama di polybag Teman-teman bisa menggunakan metode ini Dan buat teman-teman Tetap semangat dalam berkarya Dan mari kita rawat bumi bertiwi ini Dengan menghijaukan tanah yang kita bijaki Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!